Pemirsa pameran otomotif Gias kembali digelar mulai 18 Juli hingga 28 Juli 2024. Pameran ini menghadirkan 55 brand dan 120 industri pendukung yang akan bersaing dalam teknologi terbaru di dunia otomotif. Dan saat ini kita bergabung bersama Ardan Andugra di ISBSD Tangerang Selatan. Selamat pagi Ardan, apakah pembukaan Gias sudah berlangsung pada saat ini? Ya Jessica, pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show 2024 atau Gias 2024 ini kembali dibuka di ISBSD Tangerang, Banten. Memang saat ini kondisinya pameran masih belum dibuka karena panitia dan juga peserta pameran ini masih melakukan sejumlah persiapan sebelum akhirnya nanti dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan memang acara pameran Gias 2024 ini terdiri dari 120 merek ataupun juga pabrikan kendaraan baik itu kendaraan roda 2, roda 4 dan juga kendaraan komersial yang mana memang angka ini jadi yang terbanyak dari pameran Gias pertama kali dibuka pada tahun 1986 silam. Dan memang acara Gias ini tidak hanya dimanfaatkan oleh para produsen untuk melakukan pameran ataupun juga membuka tinen-tinen namun juga beberapa perusahaan ini dijadwalkan akan melakukan perilisan kendaraan terbaru tentunya dengan teknologi-teknologi terkini. Dan juga memang pameran ini tidak hanya menampilkan kendaraan-kendaraan namun juga terdapat beberapa pameran untuk aksesoris dan juga suku cadang yang jadi incaran bagi para pengunjung di Gias tahun 2024 ini. Dan selain itu juga memang Gias 2024 ini menjadi ajang debut bagi 13 merek terbaru yang akhirnya akan masuk ke pasar Indonesia seperti merek BYD, kemudian ada merek JAC, kemudian ada juga J-Tour dan juga FinFest. Jessica? Ya Ardan, apa yang membedakan Gias tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya? Apakah ada informasi teknologi apa yang akan dihadirkan dalam Gias 2024? Ya Jessica, memang kalau kami perhatikan di sini terjadi persaingan dari perusahaan-perusahaan, pabrikan ini baik untuk kendaraan bensin, kendaraan hybrid maupun juga electric vehicle. Dan kalau kami perhatikan untuk kendaraan-kendaraan asal dari negeri Tiongkok ini mayoritas memang masih mengandalkan teknologi electric vehicle ataupun juga kendaraan listrik jadi andalan mereka. Namun berbeda untuk kendaraan-kendaraan asal dari negeri Jepang ini kalau kami perhatikan mereka masih mengandalkan untuk kendaraan dengan teknologi hybrid. Dan tadi salah satu yang menarik juga kami perhatikan ada perusahaan asal negeri Jepang ini mereka meluncurkan kendaraan dengan teknologi terbaru yakni teknologi hidrogen yang digabung dengan teknologi baterai ataupun juga listrik. Dan tentunya ini masih dalam tahap pengenalan ataupun juga awareness dikarenakan untuk infrastruktur Indonesia masih belum memenuhi untuk kendaraan berteknologi hidrogen ini. Dan pameran Gias ini memang akan dibuka pada hari ini 18 Juli hingga 28 Juli 2024 mendatang. Dan untuk biaya masuknya di Gias ini akan dikenakan biaya sekitar Rp75.000 untuk hari weekdays dari Senin sampai Jumat dan akan dikenakan biaya sekitar Rp125.000 untuk hari weekend pada Sabtu dan juga Minggu. Demikian Jessica kembali kepada Anda di studio. Terima kasih Ardan Anugra atas laporan Anda langsung dari Gias di ASBSD Tangerang Selatan.